Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku, Citra Di video kali ini, aku mau sharing tentang skincare aku Jenis kulit aku tuh kering dan kusam Oh iya, disclaimer dulu Aku tau, aku bukan beauty guru But in case you wanna know and need some reference Dan iya, aku wet ini sambil seru-seruan Jadi aku akan menjelaskannya sambil dressing up as my skincare Oke, pertama biasanya aku pake micellar water Ini aku pake dari Garnier Yang micellar cleansing water Oh iya, mohon maaf, ini banyak busanya Karena tadi habis jatoh Ya, ini tuh aku gak tau udah habis berapa botol Kayak dari yang besar, yang kecil Pokoknya aku suka banget sama dia Soalnya selain harganya yang murah Dia juga cocok di muka aku Karena aku tuh udah berkelana gitu Mencari micellar water yang affordable Tapi kebanyakan panas dan perih gitu di muka aku Kalau dia tuh enggak Dan bersih juga, ngebersihin bekas makeup seharian kita Dia tuh teksturnya cair banget Kayak air, warnanya bening Dan wanginya tuh gak ganggu Aku suka banget Ya, pokoknya aku cinta banget sama dia Untuk sabun muka, aku pake dari Laneige Yang multi deep clean cleanser Ini tuh tipikal sabun muka yang banyak busanya Jadi aku tuh emang lebih suka yang banyak busanya Karena ngerasa lebih bersih aja Dan dia tuh emang claimnya cuma buat ngebersihin muka Gak ada efek-efek kayak mencerahkan Atau memutihkan, kayak gitu enggak Ini tuh gak bermasalah di muka aku Jadi aku suka teksturnya tuh cream gitu Bukan yang cair, terus warnanya juga putih Ini tuh aku udah pake lumayan lama Ini kayak sekitar 3-4 bulanan Tapi ini masih banyak banget sebenernya Kayak di sini-sininya masih pinggir-pinggir masih ada Dan di bawahnya juga Jadi mungkin ini kayaknya cukup untuk setengah tahun Karena aku juga pakenya cuma sedikit Kayak seujung jari aja gitu Nah biasanya aku pake body scrub Kayak seminggu sekali Pokoknya disempetin banget Kayak sebulan sekali minimal Nah ini aku pake dari Scarlett Yang varian Romance Ini tuh first impression aku Aku pas pake ini Dia tuh teksturnya keren banget cuy Kayak whipped cream Dia tuh butirannya tuh halus Jadi gak sakit di kulit Itu aku suka banget Tapi it still do the job Dan wanginya tuh enak banget Kayak powdery gitu Ya, personally love it Untuk sabun badan Aku pake dari Scarlett Yang Brightening Shower Scrub Ini tuh aku pake varian yang pomegranate Sebenernya ada varian lainnya juga Yaitu ada mango Dan juga ada cucumber Untuk varian yang mango Ini tuh wanginya lebih fruity gitu Wangi buah Seperti namanya Wangi manga Ya, untuk kalian yang suka wangi yang fresh buah Ini tuh cocok banget buat kalian Dan ini warnanya juga kuning Sesuai dengan namanya mango Untuk shower scrub yang varian cucumber ini tuh Lebih ke fresh Dia tuh wanginya mirip banget ke timun Jadi buat kalian yang suka wangi sabun yang kayak Ya, aku abis mandi banget nih Nah, ini cocok banget Enak banget Sumpah Seger banget Yang aku suka dari Scarlett Shower Scrub ini Karena dia tuh ada buliran kecil-kecil halus gitu loh Jadi bisa memaksimalkan pembersihan kulit kita Dan juga yang pastinya enak banget wanginya Hmm, pokoknya aku suka banget wanginya Dan kemasannya tuh dari plastik Jadi ringan banget Dan gak takut kalau misalnya jatoh Jadi ini enak banget Kalau misalnya dibawa-bawa Misalnya lagi traveling atau kemanapun Kemarin juga aku sempat keluar kota Aku bawa dia Ya, dan aman-aman saja Nah, biasanya aku tuh kalau misalnya habis mandi Aku skincare-an wajah dulu Nah, pertama tuh aku pakai Si Pure Pau Pau Ointment ini Ini aku beli di Guardian Dia tuh bagus banget Kayak melembabkan bibir aku banget Ya, sejauh ini yang bisa melembabkan bibir aku tuh dia aja Paling sama Vaseline Nah, kalau Vaseline itu tuh Kekurangannya ngambil produknya tuh Kayak gitu deh Tau kan, yang kayak pakai jar Terus kita congel gitu Nah, kalau ini tuh Tinggal kita keluarin dikit Terus kita jadi lebih hygienis gitu aja Ya, aku suka banget dia Tanda yang aku pakai Ini dari Laneige Yang Clear Sea Advanced Effector EX Nah, ini tuh aku beli Karena keracunan Kasuhai Salim Ya, aku tahu Yang keracunan pasti bukan aku aja Ya, itu waktu pas aku beli Sepaket sama kapasnya gitu Dan emang karena Dia tuh cara pakainya Tinggal disemprotin aja ke kapasnya Sebenernya bukan disemprotin sih Kayak dituangin gitu Karena aplikatornya tuh kayak gini Dan dia tuh bentuknya kayak cair gitu Dan tinggal di-tap-tapin ke muka Kayak diusapin ke muka Sama jangan lupa dileher juga Ini tuh lucu banget produknya di aku Jadi pas pakai tuh gak kelihatan banget Efeknya apa sih Ini udah beli mal-mal Tapi kok gak ada efeknya Tapi pas aku gak pakai ini Sekitar 7 hari Muka aku tuh jadi tambah kusam gitu Jadi berarti ini works ya Ya, dan ini tuh udah tinggal sedikit banget Ini aku pakai sekitar udah 4 bulanan Sebenernya ini buat 30 hari Tapi aku sampai 4 bulan Padahal gak aku hemat-hemat banget juga Tapi aku tuh masih bingung Antara mau repurchase Atau ganti sama yang lain Coba kalian ada saran gak Untuk toner atau essence Yang bagus untuk kulit kering Dan kusam kayak aku Tolong komen di bawah ya Makasih Untuk pelembab Aku pakai dari Laneige Yang Waterbank Moisture Cream Ini tuh dia sangat creamy Tapi dia gampang banget Meresap ke kulitnya Ya, dia tuh emang sempet bermasalah Sama aku sekitar semingguan Tapi setelah itu Kulit aku kembali lagi normal Dia tuh teksturnya creamy gini Kemasannya kaca Jadi kalau jatuh ini emang agak Deg-degan ya Mungkin kekurangannya Karena dia bentuknya kayak gini Jadi ngambilnya tuh Pakai jari Agak kurang higienis Tapi bisa disiasatin Dengan menggunakan spatula Sunscreen yang aku pakai Ini dari Biore UV Watery Essence Kayaknya ini udah gak asing lagi Orang-orang kayaknya Banyak banget yang pakai ini Karena emang se Nyaman itu pakai ini Dia tuh teksturnya tuh Gak terlalu thick Dan gampang meresap juga Dan yang terpenting Dia tuh gak ninggalin white cast Di muka kita Dan ini tuh gak bikin jerawatan Di muka aku Komeda juga gak terlalu banyak Jadi aku suka banget Bagian muka udah Sekarang bagian badan Nah, biasanya aku tuh pakai Fragrance Brightening Body Lotion Dari Scarlet juga Yang Charming Ini tuh aku jatuh cinta Pada pemakaian pertama Soalnya wanginya Enak banget Ini tuh Kalau gak salah ya Ini tuh kayak parfum bakarat gitu loh Pokoknya kalau kalian pakai ini Pasti kalian jatuh hati sama wanginya Kalau kalian suka wangi yang kayak rose rose gitu Ini enak banget Selain varian yang Charming Aku juga punya yang Romance Ini Untuk yang Romance Wanginya gak kalah enak sama yang Charming Ini tuh wanginya powdery gitu Wanginya sama kayak yang scrub yang aku pakai Ya Suka juga sama yang ini Cuman aku sekarang lagi pakai yang Charming dulu Dua-duanya ini tuh wanginya enak banget Ini tuh sebenernya udah aku pakai Kayak seginian Cuman tadi kayak kekocok gitu Jadi sampai atas deh Padahal ini udah sering banget aku pakai Kayak udah segini lagi Nah, kelebihan dia Selain wanginya yang super duper enak Dia tuh gampang banget meresapnya Dan gak lengket sama sekali Itu yang aku suka banget juga Ya, selain itu Dia tuh punya klaim dapat mencerahkan Nih aku coba ya Nah, bisa kalian lihat kan Kalau ini tuh berbeda banget Kayak yang ini lebih cerah dan glowing Bibandingkan yang sebelahnya Ini tuh karena Scarlet mengandung glutathione Dan vitamin A Yang dapat mencerahkan Melembabkan Dan menutup si kulit Si Scarlet ini tuh udah terdaftar di Bepom Jadi aku gak ragu sama sekali untuk belinya Dan point plusnya lagi Si body lotion ini tuh emang banyak plus-plusnya Jadi Kalian harus coba ini Ya, dia tuh bagian atasnya tuh bisa ditutup Kayak bisa di Apa namanya? Kunci Atau bisa di muka gini Jadi ini aman banget Kalau misalnya dibawa kemana-mana Ini udah aku buktiin Waktu kemarin aku bawa ke Banten Juga ini Dia aman banget di tas aku Gak tumpah-tumpah Dan botolnya tuh ringan Dari plastik gitu Jadi Gak akan ngeberatin tas kalian Oh iya, mungkin kalian dari tadi Lihat aku pakai produk Scarlet Ya, aku mau sedikit cerita Jadi Awalnya tuh aku mau beli 3 varian aja kan Kayak body scrubnya Terus shower scrub sama body lotionnya Kayak serangkaian gitu Tapi Ternyata pas aku cek Shopee-nya Jadi Harga satu produknya itu Rp75.000 Tapi kalau misalnya aku beli 5 Itu Rp300.000 Jangan lebih hemat banget kan Ya Selain itu juga Point plusnya Kalau beli 5 Kalian bisa dapet box lucu kayak gini Ini tuh sebaguna banget Bisa banget dipakai Buat apapun di kamar kalian Bisa jadi compartment apapun Selain dapet box lucu kayak gini Kalian juga bakal dapet free gift Jadi udah plus-plus banget Nah aku juga mau apresiasi banget Sama Scarlet Lightening ini Karena waktu pas begitu nyampe Packagingnya tuh aman banget Jadi pertama tuh ini Boxnya tuh disegel gitu kan Pakai plastik Nah pas dibuka Ternyata dipakai bubble wrap lagi Setelah bubble wrapnya dibuka Masih ada bubble wrap lagi Di tiap produknya Kayak di atasnya gitu Dikasih bubble wrap Nah pas bubble wrapnya dibuka lagi Masih ada segelnya Jadi kalian jangan khawatir Kalau misalnya produknya kalian Bakal tumpah-tumpah di jalan Insya Allah bakal aman Nah jadi kalian langsung cek aja Shopee-nya Scarlet Lightening Nah kalau buka aku lagi berjerawat Aku pakai Oxy5 ini Kenapa gak oksiten? Karena aku takut terlalu keras Untuk wajah aku Jadi aku pakai yang Oxy5 Ini tuh lumayan banget Kalau misalnya ada calon jerawat muncul Pakai ini Kayak 1-2 hari Jerawatnya gak jadi tumbuh Magic gitu Tapi sebenarnya aku tuh Biasanya kalau gak pakai Oxy5 Aku juga pakai Acnol Itu ada di Apotek-apotek Di dekat rumah kalian juga Kayaknya ada Itu tuh murah banget Cuma Rp14.000 Untuk masker Aku sekarang lagi pakai Innisfree Jeju Volcanic Pore Clay Mask Ini tuh Teksturnya kayak clay Seperti namanya Seperti ini Ya Biasanya aku tuh maskeran Sekitar sebulan sekali Atau enggak dua minggu sekali Tergantung rajin apa enggaknya Ini kerasanya sih Waktu pas habis pakai ini Ngerasa bersih banget Tapi kayaknya Kalau untuk menyelangin komedo Ini kurang efektif Atau mungkin aku Pakainya kurang sering Aku sebenarnya lagi pengen Diobain masker Odanic juga Mungkin kalian ada saran Boleh tolong Komen di bawah ya Makasih banyak Yup Sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat Kalau kalian suka Jangan lupa di like Comment and subscribe Makasih banyak udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax